Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Surybno Untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Untuk pertemuan kali ini akan kami sampaikan materi pembelajaran Sebelum kita mulai jangan lupa untuk memberikan subscribe, like dan share apabila video ini sangat bermanfaat Dan untuk mendapatkan notifaksi silahkan ditekan loncengnya Marilah kita mulai dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim Marilah anakku dengan semangat kita belajar mata pelajaran IPA Tema 1 Subtema 3 kelas 6 Pelestarian Hewan dan Tumbuhan Kita mulai Makhluk hidup dikatakan terancam punah Jika keberadaannya sudah sangat sedikit dan tingkat perkembang biakannya rendah Jadi dikatakan punah itu jika sudah jumlahnya sedikit dan perkembangannya rendah Kita ketahui bahwa faktor utama penyebab kepunan ada dua Yaitu faktor manusia yang kedua faktor alam Hewan dan tumbuhan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu namanya faktor alam Manusia dituding sebagai faktor utama yang menyebabkan kepunan Ini adalah gambar perburuan dan penebangan liar untuk berbagai keperluan Jadi penyebab utama manusia Hewan yang terancam punah Yaitu orang hutan Di antara anak-anak adakah yang pernah melihat orang hutan Orang hutan itu hidup di hutan-hutan yang terdapat di pulau Sumatera dan Kalimantan Keberadaannya mulai terancam akibat aktivitas manusia Manusia merusak alam sehingga tempat hidup orang hutan terusik Maka orang hutan terancam punah Yang kedua adalah komodo Komodo adalah kadal terbesar di dunia Jadi komodo itu sejenis kadal Bahkan dikatakan kadal terbesar di dunia Itu hidupnya di pulau komodo Kepulauan Flores Usia komodo bisa hidup sampai 30 tahun Apa yang mengancam keberadaan komodo? Nah itu nanti dibahas Diskusikan dengan teman-temannya Yang ketiga adalah Anwa Anwa merupakan binatang khas dari pulau Sulawesi Hewan tersebut hanya mampu hidup di pulau Sulawesi Jumlah hewan itu terus berkurang Karena tempat hidupnya terus dirusak oleh manusia Hewan berikutnya adalah harimau Sumatra Diburu untuk berbagai kepentingan Mulai dari daging Taring Dan kulit binatang Sehingga kulit binatang harimau Banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan Seperti tas Sepatu Ataupun bahan pakaian Harimau Sumatra akan terancam punah Burung jalak bali dan burung maleo Ini juga sudah mulai terancam kepunahnya Karena perburuan liar Setelah binatang Sekarang kita lanjutkan ke tumbuhan yang terancam punah Apa saja tumbuhan yang terancam punah? Yang pertama adalah pohon jati Pohon jati itu merupakan pohon yang bagus sifatnya Awet Tekstur kayunya bagus Maka untuk perabotan rumah tangga Seperti meja, kursi, lemari Bagus untuk terbuat dari kayu jati Maka banyak kayu jati yang sudah hampir habis Ditebang untuk keperluan manusia Tumbuhan berikutnya adalah Amorphopolis titanium Merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia Bunganya mengeluarkan bau seperti bangkai Sehingga dinamakan bunga bangkai Bunga ini termasuk bunga langkat Dan dilindungi oleh pemerintah Hidupnya secara alami di pulau Sumatra Lain lagi dengan bunga Rafflesia Arnoldi Bunga ini mengeluarkan bau seperti bangkai Ukurannya juga besar Bunga merupakan satu-satunya organ tumbuhan Yang dapat dilihat Kuncuk bunga itu dapat dijadikan obat Sehingga sering dijarah Keberadaan bunga ini mulai berkurang Berikutnya adalah kantong semar Kantong semar sekarang ini sudah jarang ditemukan Tumbuhan ini hidup di daerah Yang kekurangan uncur nitrogen Untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya Kantong semar menangkap serangga Atau makan serangga Hidupnya di hutan tangkupan perahu Jawa Barat Cendana Cendana merupakan tanaman yang harum baunya Sehingga banyak dicari oleh manusia Ini hidup di Nusa Tenggara Timur Tumbuhan digunakan sebagai rempah-rempah Sebagai pengharum Keberadaannya mulai langka Karena harganya mahal Kita lanjutkan Setelah tumbuhan dan binatang langka Sekarang apa itu pentingnya pelestarian makhluk hidup Jadi makhluk hidup perlu kita lestarikan Pelestarian alam berarti Mengatur terhadap alam dan lingkungan Untuk melindungi hewan dan tumbuhan Yang terancam punah Cara ini dilakukan oleh manusia Dengan menyediakan berbagai Kesediaannya itu Untuk Memenuhi kebutuhannya Maka Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan Dapat dilakukan melalui dua cara Yaitu dengan cara Pelestarian in situ Dan pelestarian ex situ Pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan Atau tumbuhan tersebut Berada Misalnya Seandainya kita Mengetahui hewan komodo Maka cocoknya komodo itu Kita pelihara di pulau komodo Namanya in situ Jadi dilestarikan di tempat asalnya Bada berculan satu Di ujung pulau Ya disitu Harimau Sumatera Di Sumatera Nah contoh pelestarian in situ Adalah Suwaka margasatwa Hutan lindung Dan taman nasional Pelestarian yang kedua adalah Pelestarian ex situ Pelestarian yang dilakukan Di luar tempat tinggal aslinya Jadi Kita menyediakan tempat tinggal Untuk merawat Atau melindungi binatang itu Dan tempat tinggal itu Kita setting Kita buat Sesuai tempat aslinya Nah ini Contohnya adalah Taman safari Kebun binatang Maupun tempat-tempat Penangkaran hewan Maupun tumbuhan Ini sebagai contoh Taman safari Indonesia Sekarang kita lanjutkan Pelestarian alam Harus dimulai Dari hal yang paling kecil Terutama dari Si Risen diri Di antaranya Dengan mensyukuri nikmat Yang telah Tuhan berikan Dengan cara Menyayangi hewan Dan tumbuhan Di sekitarmu Sehingga Generasi yang akan datang Akan turut menikmati Alam yang indah ini Mari kita lanjutkan Yaitu penyebab Kerusahaan hutan Seperti tadi Ladang berpindah Penebangan liar Penebangan oleh pihak HPA Dan ilegal login Akibat penggundulan hutan Bisa mengakibatkan Yang pertama Global warming Atau pemanasan global Rusaknya lapisan ozon Tanah menjadi kering Musim menjadi Tidak menentu Hewan dan Tumbuhan kehilangan Tempat tinggal Itu dampak Dari penggundulan hutan Menjaga Kelestarian hutan Dapat dilakukan Dengan Melakukan Reboisasi Atau penghijauan Membuat Undang-undang Tentang Ilegal login Atau Undang-undang Perburuan Membuat Perlindungan hewan Dan tumbuhan langkah Itu untuk Menjaga Kelestarian hutan Untuk Perburuan liar Perburuan liar Adalah pengambilan Hewan dan tanaman Liar Secara ilegal Dan bertentangan Dengan peraturan Konservasi Serta manajemen Kehidupan liar Perburuan liar Merupakan pelanggaran Terhadap peraturan Dan hukum Perburuan Hewan yang biasanya Diburu Seperti yang di awal Tadi sudah Saya jelaskan Burung jelak bali Orang tan Kura-kura hijau Gorila Badak Bercula Satu Ini yang Hampir punah Karena banyak Diburu Perburuan liar Dan pengundulan Hutan Dan perburuan liar Akan menyebabkan Hewan dan tumbuhan Menjadi Langkah Perburuan liar Dan pengundulan Hutan Hewan dan tumbuhan Menjadi Langkah Suaka marga satwa Dan cagar alam Itu merupakan Salah satu Untuk menjaga Kelestarian alam Hewan maupun tumbuhan Suaka marga satwa Tempat perlindungan Khusus Hewan langkah Jadi khusus Hewan itu Suaka marga satwa Sedangkan cagar alam Tempat perlindungan Tumbuhan Dan hewan Langkah Perbedaan Suaka marga satwa Dan cagar alam Saya ulangi Cagar alam itu Untuk khusus Hewan Kalau cagar alam Untuk perlindungan Tumbuhan Dan hewan Ini contoh Lokasi Marga satwa Dan jenis Hewannya Di Rio Gajah Dan Tapir Sumatera Barat Di Rimbo Pantai Marga satwanya Siamang Tapir Harimau Lampung Itu marga satwanya Namanya Wai Kambas Gajah Orangutan Dan Harimau Jawa Barat Panahitan Dan Ujung Kulon Itu untuk Melindungi Badak Cula 1 Babi Hutan Bantai Dan Rusa Kalimantan Barat Tempatnya Di Gunung Palung Itu untuk Melindungi Bekantan Kalimantan Tengah Kota Waringin Dan Tanjung Puting Itu untuk Melindungi Bekantan Orang Hutan Banteng Bebi Hutan Selawesi Utara Mas Bebaya Itu tempatnya Di Padar Rijad Dan Walmul Untuk Melindungi Komodo Papua Terdapat Di Gunung Lorenz Itu untuk Melindungi Walabi Ular Sanca Landak Burung Landur Burung Nandur Kanguru Pohon Demikian Mata Pelajaran IPA Untuk Tema 1 Sub Tema 3 Pelindungan Hewan Dan Tumbuhan Semoga Dengan Ini Anak-anak Lebih semangat lagi Untuk belajar Raihlah cita-citamu Jangan lupa Jaga Kesehatan Terima kasih Masih Setia dengan Saya Bambang Sripno Untuk Belajar Bersama Berbagi Ilmu Sederhana Semoga Bermanfaat Sebelum Kegiatan Pembelajaran Kali ini Kita Akhiri Saya Mohon Untuk Dukungannya Selalu Memberikan Subject Like Dan Share Untuk Itu Saya Berharap Semoga Selalu Dalam Keadaan Sehat Dan Semoga Sukses Selalu Dalam Menuntut Ilmu Untuk Itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh